Siapa saja yang saudara swab pada saat itu? Ada 4 orang. Ada 4 orang, bisa dijelaskan? Ibu Putri, Ibu Susi, Richard Eliezer, dan Joshua. Kesaksian Tenaga Kesehatan atau NAKES yang dihadirkan dalam sidang kemarin, Senin 7 November, mengungkapkan ex-Kadif Propam Ferdisambo tidak melakukan tes PCR saat kejadian pembunuhan. Petugas tes PCR dari Smart Collab Nevi Avrilia mengatakan Ferdisambo tidak mengikuti tes PCR pada tanggal 8 Juli 2022 di saat tewasnya Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Dure 3, Jakarta Selatan. Kemudian hakim bertanya terkait Ferdisambo apakah juga melakukan tes PCR di rumah dinas yang terletak di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Kebohongan Ferdisambo itu juga diperkuat dengan kesaksian rekan Nevi sesama NAKES yakni Ishba Asgatilawah. Ishba menyatakan, Sambbo telah menjalani tes PCR pada 7 Juli atau sehari sebelum Brigadir J tewas. Sambbo menjalani tes bersama ajudannya, Daden Miftahulhak, pada pagi hari setelah melakukan perjalanan dari Magelang, Jawa Tengah di Mabes Polri. Sebelumnya dalam skenario yang dirancang, Sambbo mengaku saat kejadian baku tembak antara Eliezer dan Joshua, dirinya sedang melakukan tes PCR. Siapa saja yang saudara swab pada saat itu? Ada 4 orang. Ada 4 orang, bisa dijelaskan? Ibu Putri, Ibu Susi, Richard Eliezer, dan Joshua. Dan Joshua, saudara Ricky? Tidak. Kenapa? Tidak tahu, dan tidak ada permintaan. Oh, tidak ada permintaan. Saudara yang melakukan swab terhadap mereka berempat saja? Iya, betul. Pada saat itu hasilnya? Hasilnya negatif. Negatif semua empat-empatnya? Iya, betul. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website Bankapos di bankapos.com dan possebelit.com Terima kasih telah menonton!